Assalamualaikum kembali lagi dengan saya Nah kali ini sudah ada Meizu MX6 yang keluhannya lupa bola Seperti pada video tersebut ya teman-teman Lupa bola, kita tidak bisa mereset Atau ini ya teman-teman Meizunya seperti ini Modifnya atau bentuknya ini mirip iPhone ya Nah seperti ini kita matikan Dia minta bola ya Jadi kita tidak bisa mematikan handphone tersebut Karena ada polanya Oke padahal kita lupa polanya ya teman-teman Pola ini lupa ya Nah cara mematikannya adalah kita menekan tombol semuanya Nah yaitu tombol power, tombol volume atas Sama tombol volume bawah secara bersamaan teman-teman Jadi kita tidak perlu membongkar copot baterai ya Karena ini baterai tanam ya Nah disini kita menekan tombol tersebut Seperti ini, seperti pada video ini ya teman-teman Nah setelah benar-benar mati Kita tekan tombol volume atas Sama tombol volume bawah Nah seperti ini Sampai muncul ya Oke disini juga tidak bisa Oke langsung saja kita matikan Untuk mematikan seperti tadi Kita tekan secara bersamaan Nah setelah mati Kita akan tekan tombol Yaitu Tombol power home Sama tombol atas Seperti ini Nah disini Tetap minta sandi ya teman-teman Jadi disini juga tetap minta sandi Kalau tidak percaya disini ya Sudah saya coba tadi ya Tetap minta sandi disini Jadi kita reset ya Kita klik web Dan kita klik disini Next ya Atau Nah kita klik start Maka dari itu kita minta sandi lagi nih Nah kita reboot saja Karena tetap masih meminta sandi Ini bandel sekali ya teman-teman Oke caranya sangat mudah sekali Kita tidak perlu ribet-ribet Hanya perlu yaitu Mendownload Yaitu aplikasi Kecil sekali ya teman-teman Sekitar 20 MB Nah ini ya teman-teman Kita siapkan dulu PC ya Teman-teman Ini bahannya Kita sudah mendownloadnya Dan downloadnya hasil seperti ini Kalau kita ekstrak Hasilnya seperti ini teman-teman Nah ini kita ekstrak Tetapi ini punya saya Sudah saya ekstrak Jadi tidak saya ekstrak Ulang kembali Nah Seperti ini Ini ya sudah saya ekstrak Dan Akan saya Tampilannya seperti ini Nah kalian bisa ekstrak ya Dengan menekan klik kanan Kemudian Ekstrak heal Oke langsung saja kita pilih data Nah disini sudah ada drivernya Kalian yang belum install driver Kalian klik saja Install Driver ya Kalian klik dua kali Nah kemudian kita klik ini ya Yang ini Dan drivernya sudah saya install Kemudian kita klik Seperti ini hasilnya Nah ini adalah toolnya Seperti ini Untuk brandnya ada Xiaomi, Vivo, Samsung, sama Huawei ya Untuk Meizu ini tidak ada Nah kalian pilih order saja Nah sekarang order kita pilih Meizu Kita scroll ke bawah Kita pilih Meizu Kemudian kita Pilih yaitu Format factory Disini kita klik format factory Teman-teman Nah ini kita klik Sampai tombol seperti ini Aktif ya Nah kemudian kita siapkan handphonenya Dan sudah dalam keadaan mati ya Yang pasti dalam keadaan off Atau tidak menyala Nah untuk mengetahui ini Handphone sudah mati atau belum Kita charge saja disini Nah kelihatan Mengecharge seperti ini Berarti handphone sudah off ya teman-teman Nah untuk mematikan Kita tekan tombol Yaitu Secara bersamaan Kayak tadi ya teman-teman Nah selanjutnya Kita tekan tombol volume atas Dan volume bawah Secara bersamaan Kemudian kita Colokkan ya Disini kita colokkan Yaitu Ke PC Anda Yang sudah terkoneksi Di PC ya Ke USB Nah seperti ini ya Ini belum bisa Karena kita belum Menekan Yaitu Executis Atau Maaf Eksekusi ya Disini Kita tekan Secara bersamaan Seperti ini teman-teman Sambil kita Praktikan Seperti ini Nah tapi kita harus Menekan Yaitu tombol Ini ya Eksekusi Kemudian Nih Kita tekan ya Disini kita tekan Kita klik saja ini Eksekusi Atau Execute Ya Kita Tekan Secara bersamaan Tombolnya Nah seperti ini Teman-teman Ada Koneksi seperti ini Nah kita tunggu saja Sampai ada tulisan Complete ya Atau tulisan Disini Done ya All is done Ada tulisan All is done Berarti sudah selesai Untuk Reset Factory nya Nah disini Cukup mudah sekali ya Teman-teman Hanya perlu Beberapa klik saja Sudah bisa Mereset ya Kalian Seperti ini ya Jadi Kemudian Kita Kembali ke Handphone nya Seperti ini ya Teman-teman Setelah Done Atau setelah Seperti ini Setelah Sukses Atau All is done Langsung kita tekan Tombol Power nya Agak lama ini Sekitar Sekitar Satu detik Maaf Satu menit Nah kita copot saja Disini Nah sudah Handphone sudah Kembali ya Seperti ini teman-teman Nah Seperti ini Kita tunggu saja Loading nya Sampai selesai Disini Loading nya agak lama Dan kita harus Menunggunya Sekitar Lima menitan ya Teman-teman Kita percepat saja Untuk videonya Supaya lebih Cepat dan Tidak terlalu lama Oke Seperti ini Tampilannya Sudah membuka polanya Ya teman-teman Seperti ini Nah kemudian Kita tinggal pilih Bahasa Kita scroll Kita pilih Bahasa Indonesia Disini Nah Kita pilih Bahasa Sangat mudah sekali Ya teman-teman Untuk Caranya Reset Handphone Yang bandel ini Ya teman-teman Oke kita klik setuju Oke seperti ini Teman-teman Nah Seperti ini Kita klik Batal saja Batal yang Kanan atas Kemudian kita klik Ini ya Lanjut Kita klik lewati saja Maaf Ini kepencet Ini kita kembali Nah Kita lanjutkan Tidak bisa Harus menggunakan Ini ya Tombol Kita lewati saja Kemudian kita Mulai Disini Sudah bisa Aktif Atau tampil menu Ya teman-teman Seperti ini Sangat mudah sekali Oke Demikianlah tutorial ini Semoga tutorial ini Bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Dari saya Saya cukupkan sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati